di-dilengkapi ya tapi ini pak ya, saya pribadi ini temuan saya pak ya, ini temuan ini temuan kami nih jadi Pak Pak Perbegit pun ini, sudah ada percobaan yang gak bener disini pusasa gak bener disini pusasa gak bener bu, ibu kan untung dari hati sisi harganya apa saja kita kan banyak bapak bagaimana? iya oke lalu, ya jangan diambil pekerjaannya pak kalau gak mampu oke, saya pikir ya jangan diambil pekerjaannya apa? bagaimana? ini uang rakyat ya? anda memang susah? uang rakyat sih? masyarakat disusah pak baka kurang-kurang ya itu dia nyampe disini bos bagaimana usaha cobaan disini kalau ingin dibagi masyarakat bagaimana? kalau kamu cek ini sudah pengiriman pak udah sampai ke tempat di gudang pak bisa karena ini ya, jadi dia kesimpulannya ya, bu ya kita mau mener kita gak usah apa sih jangan mener sama masalah kalau diginin aja teponnya aja ya ya pak oke ya kalau itu gak apa-apa akan kau pulang ya mungkin ya kami timbang pulang betul-betul kami kami betul-betul kami pantolah timbangan itu namanya yang berkajak ada lebih dari satu kan kita yang mengawasin cuma banyak orang itu disitu kesalahan kita kesalahan kita tidak ada niatnya sebetulnya tidak ada niat untuk mengurangi tidak ada karena kerja orang banyak kalau beras masih variatif dia ada yang tepat 20 kg ada yang 9,8 tapi ada yang kurang 9,8 kg kalau pula sudah semua pukul rata 2,5 kg harusnya ini tapi tempur disana bukan disini ya gak jadwalnya kita kesini hari ini jadi setelah kita langsung angkat aja pak pengawasan kita mengawasin kita kita tidak bekerja dua kali agar sesuai dengan apa namanya jiwa kita dengan kemungkinan waktu kita bisa cepat bapak ibu sekiranya ada masalah itu jadi kesenama pemerintah saya mohon maaf ini kejadian ini saya minta melalui BPD juga kamu pangkau ke lapangan keudang kerjasama dengan bapak ibu kita lihat siapkan dulu timbangan sekian timbangan kalau untuk menimbang yang gula yang sedikit 1 kilo itu timbangan jangan timbangan 10 kilo gak akan dia gak tarik dia ambillah timbangan 2 kilo makin mahal ya nah teras juga kemudian disampaikan ke perusahaan penyedia yang di di apa pengulung apa namanya ini kita bangun kami mengalami kesedih nanti ini kami rental di transkip di dan ini gagal bapak disitu menghampus setiap kami bahwa untuk ke depan juga pembagian kami mesti rental lagi dan biaya ini dicampung dari siapa ini pun pribadi kami pak untuk rentalan hutan itu dan tolonglah jangan terjadi lagi seperti ini mohon disampaikan bapak jangan terlalu keras ke dalam keserahan ini saya 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 tolonglah pahami juga kami kondisi kami para kepala desa ini yang jauh-jauh dari desa merental mobil untuk dan itu dari uang sabun pribadi masing-masing tanpa dan kalau sampai terjadi dua atau tiga kali seperti ini jangan salahkan kami kalau nanti aku atas nama pemerintah provinsi sumaterutah mohon izin mohon maaf saya kami akan perbaiki kesalahan kemudian ya ibu teman-teman yang nanti dari dari membidang BPCD terim